Hai Historizen, selamat datang di channel Padosen Sejarah. Apa yang kamu bayangkan ketika ingat kata guling? Tukar guling? Kambing guling? Bantal guling? Atau guling-guling? Yap betul, yaitu bantal guling. Benda ini tidak bisa dipisahkan saat kita tidur. Tapi kita akan membahas tentang guling yang merupakan salah satu jenis bantal. Ternyata guling itu ada sejarahnya lho. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud Online, guling adalah bantal yang bentuknya bulat panjang. Kata guling juga muncul dalam Kamus Bahasa Melayu Hetmalis in the Cazerne Karangan MC Van Reveroy Vanewaal tahun 1904. Yang digunakan tentara Belanda sebagai pedoman ketika singgah di Hindia Belanda. Saat ini keberadaan guling tidak hanya di kawasan Asia, namun juga di negara barat seperti benua Amerika dan Eropa. Meskipun ada terdapat beberapa perbedaan. Pertama, fungsi di mana guling di Asia digunakan sebagai teman untuk tidur. Sedangkan di negara-negara barat berfungsi sebagai cushion atau bantalan pada pinggiran sebuah sofa untuk menyenggah siku dan berukuran kecil. Kedua, di barat tidak dikenal istilah guling, namun terdapat benda yang menyerupai guling dengan sebutan bolster. Kata ini dapat ditemukan dalam Kamus Merriam Webster dengan arti bantal panjang atau bantalan pelindung. Guling juga dapat ditemukan di negara-negara Asia Timur, namun memiliki sebutan masing-masing. Contohnya, Tiongkok, Zufuren, Jepang, Chikufujin, dan Korea, Jukbuin sejak abad 13. Benda ini biasa disebut dengan Bambu Wife atau istri yang terbuat dari anyaman bambu dan memiliki rongga yang berfungsi untuk memperlancar aliran darah serta mengurangi kepanasan di saat tidur. Di antara ketiga negara tersebut, Korea merupakan negara yang rutin mengadakan Damyang Bambu Festival yang menampilkan produk lokal berbahan bambu di Provinsi Jiola Selatan, Korea Selatan. Lalu, bagaimana riwayat guling di Indonesia? Kehadiran guling dalam sejarah tidak lepas dari ketiadaan pasangan wanita bagi para pria Belanda yang datang ke Hindia Belanda pada abad 18 dan 19. Tentunya, mendatangkan pasangan wanita membutuhkan biaya dan pengorbanan yang sangat besar, terutama bagi serdadu atau pegawai VOC kelas rendah. Oleh karena itu, menikah dengan wanita setempat adalah salah satu jalan keluar. Sedangkan, tetap membujang dan mencari sesuatu teman tidur adalah solusi terakhir hingga akhirnya memunculkan ide menghadirkan guling. Sir Stamford Raffles, pendiri kebun Raya Bogor, menyebut fenomena sosial tersebut dengan istilah Dutch wife untuk menghina orang Belanda yang kesepian. Sejak itu, dia dianggap sebagai orang pertama yang mempopulerkan istilah Dutch wife. Meski pada akhirnya, orang Inggris juga menggunakan guling yang kemudian justru berbalik di ejek orang Belanda dengan istilah British doll. Guling merupakan istilah dalam bahasa Melayu yang muncul dalam Kamus Belanda Melayu Terbitan 1929. Yang ditulis oleh Herman Antoni von Dewal dengan istilah Rokussen, sedangkan bantal kepala disebut Hofkusen. Meski guling sudah umum di masyarakat kolonial, namun penggunaannya berasal dari kelas menengah ke atas, terutama Eropa dan Tionghoa. Ini terbukti dalam sebuah testimoni yang dibuat oleh S.C. Abbott, seorang pastor dan sejarawan Amerika Serikat dalam New Manly Magazine 1857. Ketika ia berkunjung dan melihat guling dalam sebuah kamar hotel di Jawa. Selain itu, guling juga digunakan seorang arsitek dan mandor pemerintah Belanda yang mengawasi proyek di kawasan Kelut bernama WTH van Dusseldorp. Sebagaimana tampak dalam kamar tidurnya di Madiun antara tahun 1925 hingga 1930. Sedangkan tempat tidur masyarakat pribumi biasanya tidak menggunakan guling. Pada aspek pemasaran, guling merupakan salah satu komponen penting dalam setiap penjualan tempat tidur. Ini tampak dari sebuah iklan promosi Toserba bernama Tokra di Batavia di sebuah surat kabar Sumatera Bode tertanggal 2 Juli 1932. Dimana setiap pembeliannya akan mendapatkan bantal dan guling. Mulai dari 44 hingga 78,5 gulden di luar tambahan rendah kelambu yang dirajut. Bahkan Toserba Medan dalam The Sumatera Post tertanggal 20 Maret 1918 menawarkan tempat tidur terbesar dengan ukuran 6,5 x 6 kaki seharga 165 gulden sudah termasuk kelambu. Penggunaan tempat tidur yang dilengkapi guling tidak hanya ada di Jawa dan Sumatera. Namun juga di Kalimantan Selatan sebagaimana tampak dalam foto seorang misionaris Belanda dalam sebuah kamar di Banjarmasin tahun 1935. Penggunaan guling dan bantal ternyata juga merupakan elemen penting dalam pengumuran jenazah. Ini dijelaskan dalam majalah On Smith Sivrinye tahun 1926. Dimana bantal dan guling digunakan sebagai penyangga jenazah orang Tionghoa kaya. Menarik untuk dicermati, dalam berita di Sumatera Post 11 Juli 1935, terdapat berita yang menyatakan bahwa 200 pendatang dari China yang kedapatan menyelundupkan opium di dalam guling namun tertangkap oleh petugas Bea Cukai. Dapat disimpulkan bahwa guling merupakan produk dari pengaruh tiga kebudayaan, yaitu China yang mengenalkan guling melalui Zufuren, Belanda yang memicu lahirnya benda yang disebut Dutch wife, dan Melayu yang mengganti istilah Dutch wife dengan guling. Bahkan, Bung Karno dalam sebuah buku terbitan 1965 berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Sidi Adam, ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia yang memiliki sejenis bantal untuk dirangkut sepanjang malam dengan sebutan guling. Meski demikian, mayoritas hotel masa kini tidak menyediakan guling dengan berbagai alasan. Pertama, sebagian besar hotel menggunakan standar internasional di mana tidak semua negara menggunakan guling. Kedua, penggunaan guling dapat mengurangi nilai estetika penempatan bantal. Ketiga, guling dikhawatirkan tidak higienis. Dan keempat, mengurangi keleluasan tempat tidur terutama bagi mereka yang membawa pasangan atau keluarga. Jadi, jika kalian menginap di hotel dan tidak bisa tidur tanpa guling, jangan lupa untuk bawa guling sendiri ya! Terima kasih sudah menonton channel Pak Dosen Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow juga Instagram at Pak Dosen Sejarah.